Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Dapat 27 derajat Jadi contohnya Apabila niat bersama-sama Tapi tidak disertai dengan niat jamaah Dengan niat makmum Maka meskipun pelaksananya Sholatnya itu secara bersama-sama Maka juga Pahalanya tidak bisa Pahalanya tidak bisa mendapatkan pahala sholat berjamaah Dunal imami Selain imam Berarti Maksudnya imam ya berarti niatnya imam Imaman lillahi ta'ala Begitu juga sama Kalau seorang imam dia mengimami Makmum berniat menjadi makmum Sedangkan imam tidak Apa itu Imam tidak mendapatkan imam Imam tidak berniat Imam tidak berniat menjadi imam Maka imam pun tidak mendapatkan Fadilah atau keutamaan sholat jamaah Wajizu ayat tamal huru Wajizu dan wajib apa ayat tamah apa yintoh Manud Sopo al huru Sopo wongkang berdiko Bilabdi Kalawan Budha Bilabdi Kalawan kawulau Toh Budha Artinya Seorang Seorang yang Yang merdika Atau tidak menjadi seorang yang Budha Dia boleh Niat berjamaah bersama dengan seorang Budha Seperti halnya Seorang yang balik Seorang yang balik Seorang Yang balik Yang sudah balik Itu Boleh Dia mengikuti Salat jamaah bersama dengan Orang yang murahe Orang yang murahe Berarti orang yang belum balik Walatasi khulan orasa Apaku duwatu rojulin Apu anute Atau manute Wong walanang Bim rohatin Kelawan Wong wadun Berarti posisi Posisi imam perempuan Posisi makmum laki-laki Itu tidak boleh Tidak sah Jika Seorang imam perempuan Makmumnya adalah Laki-laki Kalau imam perempuan Makmumnya harus perempuan Kalau imamnya laki-laki Makmumnya boleh laki-laki Makmumnya juga boleh perempuan Jadi kalau Di depan makmumnya itu perempuan Di belakang kok ada laki-laki Yang sebagai Di depan makmum imamnya sebagai Di depan imamnya sebagai perempuan Orang perempuan Tapi di belakang makmumnya adalah Laki-laki Maka itu tidak boleh Berarti tidak sah Apa itu Jamaahnya seorang laki-laki Tidak sah Dia disitu ada perempuan Maka jamaahnya seorang perempuan Juga sah Karena dia makmum dengan imam Seorang perempuan Walak koriin bumiin Walak tasikhuwala lan urasa Apa-apa Koriin Walak koriin lan ora Anute wongkang Wongkang bisomoco Biumiin kelawan Wongkang ura isomoco Tidak sah juga Seorang yang bisa membaca Ingat ikat Dengan seorang imam Dimana imamnya Tidak bisa membaca Wahyu maudiin Utawiin dinti panggonan Solakang solat Sopo wong Fil masjidi Indal masjid Bisolatil imami Sertane Solat Kalian imam Fihi indal masjid Fihi indal masjid Wahyu halla utai makmum Iku alimun Iku wongkang ngerti Bisolati Kelawan solat imam Ajza'ah Ajza'ah Mongkong nyukupi Ajza'ah Mongkong nyukupi Apa maudik Solat fihi il masjid Solat fihi il masjidi Hu ing wong Malamnya takodam Selakini Orang disi Sopo makmum Alehi ingatasi imam Artinya begini Dimana ada suatu tempat Dimana seseorang Solat berjamaah Di dalam masjid Bersama dengan imam Sedangkan makmumnya Itu mengetahui Dengan gerakan-gerakan imam Maka hal tersebut Boleh Dia Mengikuti Solat berjamaah Hal tersebut Berarti boleh Beratisah Selaki seorang Mamum itu Tidak mendahului Dengan Dengan imamnya Kalau mendahului Dengan imamnya Maka hukumnya Adalah makruh Kecuali Takbiratul ikhram Kalau mendahului Takbiratul ikhram Maka tidak boleh Solatnya menjadi Batal Tapi kalau selain Takbiratul ikhram Maka Yaitu hukumnya Adalah makruh Tidak membatalkan Wa insyaallah Fil masjidi Wa insyaallah Fil masjidi Wal mamu Kharijal masjidi Qariban minhu Wahu alimun Bisulatihi Walah ilahunaka Jazah Wa insyaallah Nalamun Sulat sopawang Fil masjidi Dalam masjid Walah ilahunaka Walah ilahunaka Walah ilahunaka Walah ilahunaka Iku kharijal masjidi Iku tetap Dalam jaban masjid Qariban Qariban Kelawan Parag Minhu Sangking masjid Walah ilahunaka Walah ilahunaka Di dalam masjid Disitu ada Sulat jamaah Ada imam Ada makmum Juga Keadaannya Makmum ini Ada di luar masjid Yang dekat dengan Masjid tersebut Ya Kemudian Seorang makmum Mengetahui dengan Sulatnya imam Disitu tidak ada Tembok Aling-aling Atau sejenisnya Di dalam Pelaksanaan jamaah tersebut Maka Hal tersebut Apa itu Seorang makmum Yang imam Yang Seorang makmum Yang ikuti dengan imamnya Maka Boleh Berarti Jamaahnya Sah Meskipun Dia Sulatnya Berada Di luar Masjid Itu Hukumnya Tetap Sah Kemudian Dalam Pelaksanaan Sulat jamaah ini Ada beberapa Keutamaan Sulat jamaah Yang Kami baca sebagai berikut ini Wamin Fado Ilil jamaah Ati Lan iku setengah Sangkok Biro-biro Keutamaan jamaah Anna Sawabah Utai Saktam Menegang Jaring jamaah Iku Yak Sulu Iku Hasil Obo Sawabah Liman Liman Kemaring Wong Azam Kan Nejo Sopaman Ala Hudurya Ingatase Nekani Jamaah Walam Walau Lam Yudrik Walau Lam Yudrik Kha'lan Senajan Iku Ura Menangi Sopo Wong Haing Jamaah Haing Jamaah Biniyatihi Sertani Niyati Wong Tafadulan Kerana Ngutama Ake Minallahi Songkoh Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Subhanahu Subhanamahu Succi Sopo Allah Gusti Allah Wa Ta'ala Lan Moho Agung Sopo Allah Fa Allah Mungkoh Uta Gusti Allah Iku Iku Yusawwi Iku Mada Ake Sopo Allah Sawabahu Inggan Jaren Iman Bisawabihim Kelawan Sertani Ganjarani Tiangkada Wah Hasanatihi Lan Pira-pira Kebagusin Iman Bi Hasanatihim Kelawan Pira-pira Kebagusani Tiangkada Atau Ikipuniko Hum Utau Tiangkada Takaruman Krono Mulia Ake Minhu Songkoman Artinya Sebagian dari Keutamaan Sholat Jamaah Dawrah Bahwasannya Pahala Sholat Berjamaah Itu Dapat Dihasilkan Dari Seseorang Yang Berniat Menghadiri Jamaah Sedangkan Ia Tidak Menemukan Apa Itu Menemukan Dalam hal Pelaksanaan Jamaah Bersama Dengan Dalam Niatnya Dia Belum Bisa Apa Itu Belum Bisa Bertemu Atau Belum Bisa Menangi Atau Belum Bisa Bertemu Dengan Jamaah Bersama Dengan Imam Hanya Saja Dia Sudah Berniat Untuk Sholat Bersamaah Dengan Imam Maka Hal Tersebut Pahalanya Pun Seorang Yang Ketinggalan Bersama Dengan Imam Tetap Mendapat Pahalanya Pahalanya Seperti Yaitu Pahalanya Seperti Dengan Makmum Makmum Yang Lain Disini Disebutkan Tafadzulan Allah Hal tersebut Adalah Sebagai Tanda Keutamaan Keutamaan Kanugrahan Tersebut Tersebut Jemaah Min Ujurim Sangking Piro-piro Ganjarane Tiangkada Saya An Kelawan Baber Pisan Kelawan Suwici Wiji Tersebut 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 Abudawud Tersebut Abudawud Dan Nazai Imam Nazai Wal Hakim Wal Imam Hakim Wal Hakim Hada Sokhikun Hada Uta'iki Khadis Iku Sokhikun Iku Khadis Sokhih Alah Syarti Muslimin Ingatasi Syarati Imam Muslim Artinya Hati yang Disumber Yang sumbernya Dari Sohabat Abu Hurairah Radul Anhu Abu Hurairah Berkata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vassalam Telah Bersabda Siapa Yang Berwudu Kemudian Setelah Ia berwudu Kemudian Dia membaguskan Dalam Wudunya Ketika Ia berwudu Ia membaguskan Dalam Wudunya Kemudian Istirahat Sejenak Kemudian Ada Manusia Yang Disitu Manusia Pada Sholat Kemudian Ia pun Seorang tersebut Ikut bersama Sholat Jamaah Dengan orang Tersebut Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberinya Pahala Seperti Bahalanya Oh Mereka Mereka Yang Sholat Dan Mereka Yang Hadir Berjamaah Mereka Mereka Yang Sholat Berjamaah Dan Mereka Mereka Yang Hadir Berjamaah Sedikitpun Sedikitpun Dibanding Dengan orang Orang Yang Telah Melaksanakan Sholat Berjamaah Maka Disini Dapat Ditarik Kesimpulan Hadis Ini Disa Iriwa Ilam Abu Dawud Imam Nansai Imam Hakim Dan Disokihkan Hadis Ini Oleh Imam Hakim Dengan Syarat Yaitu Dari Seorang Imam Muslim Maka Dari Sini Ditarik Kesimpulan Apabila Seseorang Yang Dia Ketinggalan Sholat Berjamaah Kemudian Ia Mendapatkan Orang Lain Yang Sedang Sholat Jamaah Kembali Kemudian Ia Pun Mengikuti Orang Lain Yang Sedang Jamaah Maka Ini Pahalanya Sama Dengan Pahala Orang Orang Yang Tidak Ketinggalan Ketika Melaksanakan Sholat Berjamaah Ini Dapat Ditarik Kesimpulan Seperti Itu Kemudian Wafi Riwayatin Wafi Riwayatin Said Bin Al-Musayyab Lain Ikut Tetap Dalam Riwayat Said Bin Musayyab Rajulin Sohabat Sohabat An-Syari Sangking Sohabat Ansur Kala Nantika Sohabat An-Syari Samitu Mirang Sohabat Rasulullah Rasulullah Sallallahu 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 Ya Kulu Ingkang Nantika Sohabat Rasulullah Fadak Kera Mungkau Nutur Sohabat Rujulin Minal Ansar Al-Khadis Sisi Hadis Wafi Lan Iku Tetap Dalam Hadis Fain Atta Mungkau Utawi Lafal Wain Atta Fain Atta Mungkau Lamun Nekani Ngerawi Sopo Man Al-Masjid Masjid Fasolah Mungkau Yur Solat Sopo Man Fijama Atin In Dalam Uta Sertane Solat Jamaah Ngu Fira Mungkau Dingapura Sopo Lahu Kedwiman Fain Atta Mungkau Lamun Ngerawi Sopo Man Al-Masjid Dalam Masjid Utau In Masjid Teman-Teman Solat Sopo Wong Ake Tiang Kata Bagdun Ya Sebagian Tiang Kata Wabagialan Isih Keri Sopo Bagdun Sopo Sebagian Sopo Mungkau Solat Sopo Man Ma Ing Perkoro Adra Kang Nemoni Sopo Man Ing Ma Wata Malan Nyempurna Ake Sopo Man Ma Ing Perkoro Bagia Kang Keri Sopo Man Ing Ma Kana Mungkau Ono Opa Solat Man Iku Kadalika Iku Koyok Dini Mengkono Mungkono Eke Poneko Kadalika Iku Koyok Dini Mengkono Mungkono Solat Man Waktu Sopo Bagdun Wabagia Bagdun Fain Atta Mungkau Lam Nekani Untung Rawi Sopo Man Al Majid Dalam Masjid Untung Masjid Waktu Sopo Kali Teman-Teman Solat Sopo Yang Kata Fatam Mungkau Nyempurna Ake Sopo Man Assolata In Solat Iman Kana Mungkau Ono Sopo Man Iku Kadalika Iku Koyok Mengkono Mungkono Ike Poneko Ganjarane Solat Berjamaah Artinya Diriwayatkan Dari Said Bin Musayab Yang Sumbernya Dari Seorang Laki-laki Dari Sahabat Ansur Seorang Laki-laki Berkata Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Bersabda Sabdanya Begini Rasulullah Bersabda Kemudian Disitu Rasulullah Bersabda Kemudian Sahabat Ansur Seorang Laki-laki Sahabat Ansur Tersebut Menyebutkan Suatu Hadis Di dalamnya Hadis Disitu Ada Hadis Yang Ucapannya Sebagai Berikut Apabila Seseorang Mendatangi Masjid Kemudian Ia Melaksanakan Solat Berjamaah Maka Ia Kedatangannya 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 Masjid Tersebut Dengan Niat Berjamaah Maka Dosa-dosanya Diambuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila Ia Apabila Seseorang Juga Mendatangi Masjid Dimana Orang Banyak Telah Berjamaah Satu Dengan Yang Lain Yang Lain Juga Masih Ada Yang Ketinggalan Kemudian Orang Tersebut Pun Juga Mengikuti Solat Orang Pada Orang Yang Masih Tersisa Tersebut Apa Adanya Apa Yang Ia Temui Atau Rokaat Atau Jumlah Rokaat Yang Ia Temui Dan Dia Menyempurnakan Melanjutkan Jadi Rokaat Atau Jumlah Rokaat Yang Masih Tersisa Maka Hal Tersebut Pahalanya Juga Sama Dengan Pahalanya Orang Yang Berjamaah Secara Penuh Pahalanya Artinya Sama Dosanya Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Juga Apabila Seseorang Yang Mendatangi Masjid Kemudian Ia Melaksanakan Solat Kemudian Ia Melaksanakan Solat Kemudian Ia Melaksanakan Solat Di Masjid Dan Orang Orang Sudah Pada Solat Semua Kemudian Ia Pun Mendatangi Untuk Melaksanakan Solat Berjamaah Itu Juga Sama Meskipun Dia Sudah Ketinggalan Dengan Jamaah Orang Yang Telah Berjamaah Orang Banyak Yang Telah Berjamaah Sedangkan Ia Menyusuli Atau Apa Itu Datang Kemudian Melaksanakan Solat Berjamaah Bersama Dengan Mereka Maka Pahalanya Pun Sama Dengan Orang Yang Mendatangi Mendatangi Masjid Berjamaah Yang Menemui Sesara Jamaah Dari Awal Sampai Akhir Maka Disini Orang Yang Mendatangi Jamaah Tersebut Meskipun Ketinggalan Dalam Rokaat Maka Tetap Ia Mendapat Jamaah Secara Secara Penuh Dan Dosa Dosanya Diampuni Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Ngaji kita Pada Kesempatan Ini Untuk Keutamaan Solat Berjamaah Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mari kita Tutup Dengan Doa Bersama Bismillah Rahmar Rahim Allahumma Jaj'al Awladana Min Alil Ilmi Wal Khairi Walad Taj'al Nawa'i Ya'u Min Alil Shari Wal Dairi Allahumma Jaj'al Awladana Min Alil Ilmi Wal Khairi Wala' Taj'al Nawa'i Ya'u Min Alil Shari Wa Dairi Allahumma Jaj'al Awladana Min Alil Ilmi Wal Khairi Wa Alal Taj'al Nawai Ya'u Min Alil Shari Waz Alil Bismillah Al tutorial Alay Al tiden Alás Al 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 Ass Alhamdulillah. 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 Al-Fatiha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.